Kami baru saja sudah mencoba menemui Ibturudiana secara langsung di Polsek Kapetakan, tempat beliau bertugas, namun ia tidak ada di sini, sehingga tidak dapat kami temui. Kami tadi juga sudah mencoba untuk mengontak langsung beliau, namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan jawaban. Ramai para relawan aksi tuntut keadilan kasus saudari Vina. Tiga nama Peggy kini didesak untuk diperiksa sentil keterlibatan Peggy buruh bangunan korban salah tangkap. Sementara sikap Ibturudiana kini disorot karena mengaku dirinya tak mau terlibat. Sebagai hari lahir Pancasila, warga penuhi Polres Cirebon yang datang dari berbagai penjuru tanah air dengan tujuan sama sila kelima. Tujuan mereka berkumpul di Polres Cirebon adalah untuk menuntut keadilan atas pembunuhan Vina dan Eki. Dan juga keadilan untuk Peggy setiawan, korban salah tangkap. Lautan manusia yang ada di kota Cirebon ini ramai-ramai suarakan, tegakkan demi keadilan dan tuntaskan siapa? Aktor yang terlibat di belakangnya. Mereka tegas bahwa berbagai elemen masyarakat akan melakukan demo besar-besaran jika kasus Vina ini tidak diusut tuntas dalam waktu dekat ini. Kami mohon untuk tidak anak-anak menanyakan kepada pihak keperkeliaran di kota Cirebon. Kami, pihak kepolisian, untuk segera menangkap pelaku kejahatan terjemur. Kalau ini tidak diselesaikan, tidak segera diselesaikan oleh pihak kepolisian, kami akan mendacangi kembali dengan masanya yang cukup banyak barangkali. Bila perlu barangkali, warga kesendiri seluruhnya akan melurut kepolisian di sini, meluncur ke sini. Bisa ngebedain gak sih, Pak? Mana yang foto yang melakunya, mana yang ditangkapnya, kan bisa ngebedain. Itu ada tindakan besarnya, ternyata belinya, lusnya? Enggak. Betul. Iya, terus dilusus. Tadaino penjabat, ternyata tukang bangunan. Sosok Egi Ripra atau Apung RP yang dituding membunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke muka publik. Pemilik nama asli Egi, Rian Prayoga ini sering dikaitkan dengan ciri-ciri sosok Peggy atau Perong oleh warganet. Setelah terdesak, ia pun kini membuka diri. Bahkan tak sedikit warganet yang menyerang akun media sosialnya. Terbaru, Egi Ripra akhirnya muncul ke publik pemberi kesaksian. Ditemui di sebuah kafe di jalan perjuangan kota Cirebon, Pria bernama asli Egi itu menjelaskan bahwa beberapa foto yang beredar di media sosial memang miliknya. Egi Ripra yang punya telinga berlubang besar, bekas tindik, dan rambut keriting sebelumnya memang menjadi pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Publik menilai bahwa sosok Egi Ripra adalah pelaku sebenarnya dalam kasus Vina. Namanya disakut pautkan dalam kasus Vina Cirebon. Egi Ripra mengaku terganggu. Di hadapan publik, Egi Ripra menegaskan bahwa selama ini dirinya hanyalah seorang buruh bangunan. Meski begitu uniknya pada saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon, Egi Ripra rupanya tak jauh berada dari lokasi kejadian. Egi Ripra mengatakan juga dirinya sudah dihampiri oleh pihak kepolisian setelah namanya disangkut pautkan dalam kasus Vina Cirebon itu. Yang disebut-sebut menjadi dalam kasus pembunuhan Vina setelah unggahannya di media sosial saat dirinya mengendarai motor ninja berwarna merah jadi serotek. Yang diduga merupakan salah satu geng motor, apalagi di lain postingan Egi Ripra juga terlihat mengenakan jaket geng motor ekstisi. Hal tersebut diungkap oleh pengakuan Sakatatal terpedana kasus Vina Cirebon yang kini sudah dibebaskan. Ia menegaskan bahwa Pegi Setiawan yang kini ditangkap Polda Jabar bukanlah pelaku. Pasalnya pada kesempatan itu Sakatatal ditunjukkan tiga foto dari beberapa DPO kasus Vina Cirebon. Sakatatal lantas mengungkapkan bila perbedaan terbesar dari foto para DPO yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian dengan Pegi Setiawan ada pada telinganya. Sakatatal mengaku melihat sosok Pegi alias Perong yang sebelumnya masuk dalam DPO kasus Vina Cirebon. Memiliki rambut keriting tak seperti Pegi Setiawan yang berrambut lurus. Yang ini, ini foto-fotonya, dan sama yang di foto yang kita kembali sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Sakatatal lihat di foto itu seperti apa? Kiri-kirinya. Jadi cirinya itu dari muka sama dari telinganya itu udah beda. Oh, dari telinganya itu? Oh, foto yang dilihatin itu ya? Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Ya, makanya dia yang sekarang. Datang setelah tiga hari viral itu dari pihak Polda berumah. Datang bertanya, kenal tidak sama korban, sama pelaku, sama tidak. Ya, saya jauh, dengan jujur-jujurnya, saya tidak mengenalin mereka semua. Berapa kali? Dua kali. Setelah dari Polda, selang tiga hari atau empat hari dari Opes Cirebon, Kota, datang. Di lain sisi, Egeri Prahingga kini masih dituding menjadi pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang sebenarnya. Pasalnya, Geri Prahingga dalam penampilannya di hadapan umum memang memberi rambut ikal. Seperti ciri-ciri DPO dan sesuai dengan keterangan sakat tata. Hal serupa juga dilakukan pemeriksaan terhadap sosok Pegi Setiawan yang ramai disebut anak mantan Bupati Cirebon. Oleh karena itu, Pegi tersebut diminta muncul ke publik untuk mengklarifikasi keterlibatan dirinya dalam kasus Vina. Alih-alih mengakui, sosok Pegi ini justru mengaku anak orang biasa bukan anak dari mantan Bupati. Padahal jelas-jelas Pegi Setiawan Cianjur tersebut anak dari mantan Bupati Cirebon. Hal tersebut diketahui dari pengakuan warga Cirebon yang kebetulan sebelumnya jadi tim relawan pemenang Bupati Cirebon. Terlebih di tetas mantan, Bupati Cirebon memang salah satu anaknya bernama Pegi Setiawan. Namun mereka malah justru menghapus dan menghilangkan Pegi Setiawan dalam kartu keluarga mereka. Terap didesak untuk mengakui siapa identitas sebenarnya, kepanikan sosok Pegi ini terlihat jelas bahkan pihaknya mendatangi Polres Cianjur dan upaya melakukan tes DNA. Sementara di sisi lain, ada pengacara yang mengaku telah mengantongi Pegi si pelaku sebenarnya. Salah seorang pengacara bernama Nicholas Kili, yang merupakan kuasa hukum dari saudara Pegi Setiawan korban salah tangkap. Dalam pengakuannya, ia telah menemukan petunjuk dan adanya beberapa bukti soal sosok Pegi telaku yang sebenarnya. Ketati demikian, saat ditanya oleh wartawan Nicholas Kilinggan membeberkan apakah Pegi asli itu di kalangan orang biasa atau justru memang benar anak dari seorang petinggi. Menurutnya, untuk mengetahui lebih jelas akan dipertemukan dalam persidangan nanti. Selain kuasa hukum dari Pegi Setiawan korban salah tangkap, kini pihak tim TV One tengah mencoba menghubungi ayah dari korban saudara Eki, yaitu Ibtur Rudiana. Bahkan tim TV One juga sedang mendatangi rumah dari ayah Eki. Alih-alih mendapat respon dan disambut hangat, Ibtur Rudiana justru tidak ada respon apapun saat dihubungi. Bahkan saat sambungnya ke rumahnya, Ibtur Rudiana juga tidak menyambut dan tidak menolak temui tim TV One tersebut. Dari senilah banyak asumsi miring menerpa keluarga Ibtur Rudiana. Selain pihaknya lost contact dan memperjuangkan almarhum Eki, anaknya selaku korban. Ia justru bungkam dan tidak pernah mau dilibatkan. Memang banyak kejanggalan yang ditemui dalam diri Ibtur Rudiana, selain memang tidak ada kuasa hukum dari korban Eki yang berusaha menuntut keadilan. Ibtur Rudiana malah mengaku tak mau terlibat dalam kasus tersebut. Pemirsa tadi kami baru saja sudah mencoba menemui Ibtur Rudiana secara langsung di Polsek Kapetakan, tempat beliau bertugas. Namun ia tidak ada di sini, sehingga tidak dapat kami temui. Kami tadi juga sudah mencoba untuk mengontak langsung beliau, namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan jawaban.